Intro Selebriti yang dikenal penuh dengan sensasi Barbie Kumalasari tampaknya mulai serius untuk menjalani profesinya sebagai lawyer. Kemarin Barbie Kumalasari telah secara resmi bergabung dengan tim kuasa hukum Vicky Prasetyo. Ditemui di rutan Salemba, Jakarta, Barbie pun mengungkap alasan mengapa ia tertarik untuk menjadi bagian dari kuasa hukum Vicky. Bukan hanya semata-mata ingin membantu seorang teman, namun mantan istri Galigi Najar ini juga ingin menunjukkan bahwa dirinya memiliki kompetensi sebagai advokat. Memang kita tahu saat ini seluruh rutan dan lapas di seluruh Indonesia itu tidak boleh ada keuntungan. Tapi tentu kita punya inisiatif, tidak satu jalan kroma. Kita berupaya, kita menjelaskan urgensi kedatangan kita, itu maka tadi Sudara Vicky sudah menandatangani tambahan atau kuasa tambahan dengan bergabungnya Sudara Barbie Kumalasari, SH, yang juga sebagai katakan pemain sinetron atau film di Indonesia. Kami sampaikan kepada sosodara bahwa tadi sempat dibangun komunikasi melalui video call melalui video call yang dibantu oleh pegawai dari rutan Salemba. Mulai hari ini, tadi sudah di tanya tangan oleh Vicky, jadi sudah mulai resmi dan kuasa hukum dari Indonesia. Dan segera terhubung juga, dengan Pang Rasmah, terpartner. Aku juga kan teman dekat sini juga, ya kan. Pasti namanya teman, sahabat, kita juga pasti kan punya perasaan ya. Ketika ada teman punya musibah, pasti kan nggak akan muntung tinggal diem ya. Sebisa mungkin, apa yang bisa aku bantu juga, ya aku berusaha untuk membantu. Kedua, juga ditawarkan juga oleh Abang untuk berpartner di kantor Pang Rasmah, dan kebenaran juga Pang Rasmah juga, yaudah kita ikut gabung juga deh, Kumala ikut gabung juga dalam membela Vicky, dalam konsum hukumnya Vicky. Jadi ya, saya pikir sebuah kesempatan yang baik ya, untuk menuntukkan interjuritas aku juga gitu. Jadi kan, orang juga tahu, oh ternyata Kumala juga memang akhosa. Apa yang ada di perkara ini? Ya, pastinya kan nanti kita discuss lagi ya, Bang, setelah ini. Karena kan kemarin aku juga baru pulang dari luar kota, gitu. Terus baru hari Sabtu kemarin ya, Bang, semuanya-semuanya ke kantor. Menurut misalnya, pasti setelah udah di tanda tangan kan, kita lihat lagi ke depannya ya, mana-mana mungkin apa yang perlu dilaporkan lagi, atau mungkin ada yang kurang gitu. Nanti aku sampaikan nanti di... Mbak BRB ingin... Vicky ya, tadi kan melalui video call, Bang, ya, gimana, Bang. Kita buka ya. Kita buka ya. Oke, oke. Paling ini deh. Bawa lagi dikit, Bang. Puasa pelapornya saya, makanya saya minta, Vicky mengikut panggung, apa, tanda tangan baru. Jadi, yang ada di surat dengan yang ada di saya tetap sama. Cuma kita melaporkan orang dan surat sudah setuju. Jadi, intinya, pertama dia menyambut baik perkabungnya saudara Berbi Kumalasari. Karena beliau pun mengaku tadi bahwa saudara Berbi Kumalasari ini adalah sahabat baik dia. Dan begitu juga dengan pengakuan Berbi Kumalasari. Kan kita dengar tadi sama-sama. Dan kita memasukkan Berbi ini bukan ada karena mencari atau buat pansos, enggak. Orang sudah kenal Berbi, orang sudah kenal Sunan, kenal Rasman, kan gitu ya. Bukan itu. Yang jadi masalah sekarang adalah kita berharap bahwa ada data-data tambahan nanti dari saudara Berbi Kumalasari yang mungkin dia tahu kasus apalagi kira-kira yang bisa kita upayakan untuk menjerat Angel. Karena saya lihat Angel ini keterlaluan. Ya, kalau selama ini kan sebelum aku tanda tangan surat kuasa ya, pasti kan sebagai sahabat dulu ya, mengikuti jalan perkembangan ceritanya. Karena kan kesejaan Fiji juga sudah bercerai, ya mungkin bisa dilihat juga beberapa program acara aku juga banyak banget barengan sama Fiji. Jadi secara pertemanan pun juga aku banyak tahu sih tentang apa yang terjadi. Nah, ketika ada masalah seperti ini, dan Alhamdulillah kan per hari ini ya sudah tanda tangan, jadi pastinya aku mulai objektif lagi kira-kira langkah-langkah hukum apa yang harus ditemu untuk kemudian mungkin kita bisa melakukan Angel kembali gitu. Karena kan poinnya dong pasti. Apa aja dong poin-poinnya? Kalau poin-poinnya belum bisa disampaikan sekarang pasti ya, nanti kita kan masih ada prosesnya. Jadi untuk hari ini paling untuk keselian aja ya, kalau dari aku, yang jelas sudah kita ditangani oleh Fiji, dan pastinya kita sebagai kira-kira kosa hukum ya tetap kita berusaha sebaik mungkin ya bang, dalam merasa membela. Selamat menikmati. Selamat menikmati.